Bakal calon Bupati Kendal marah kepada Satpol PP, kemudian viral di media sosial. Bukan tanpa alasan. Kemarahan terjadi, Usai Baliho pencalonan dirinya diturunkan paksa oleh Satpol PP karena dianggap melanggar aturan. Video kemarahan bakal calon Bupati Kendal 2020 kini telah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 11 menit ini, Balon Bupati Kendal yang juga mantan ketua DPRD marah, Usai Satpol PP menertibkan Baliho pencalonannya. Bahkan bakal calon Bupati Kendal ini juga menanyakan kepada petugas Satpol PP, mengapa tidak semua Baliho diterkibkan. Kalau kamu bicara maja, tolong semua reklama yang tertulis, tidak hanya bakal calon. Lepas! Buka perdanya sekarang! Buka perdanya! Aktifan yang dilakukan oleh Satpol PP di daerah Sepetek, Kertosari, Kabupati Kendal, Jawa Tengah ini dianggap sebagai bentuk perusahaan. Bakal calon Bupati Kendal yang maju lewat BDIP ini bahkan mengancam akan menuntut Satpol PP. Secara otomatis, secara material kami didukungkan, secara personel kami sebagai bakal calon yang hari ini memperkenalkan diri juga didukungkan. Karena semuanya perlu waktu, perlu pemikiran dalam rangka mewujudkan pengenalan ini. Kami dari tim pengenalan bakal calon Haji Ibrahim Taukono mencoba menulis surat, mencoba menulis surat untuk memberitakan hal itu bahwa kami beberapa hari akan memasang kembali. Kalau dirasa pemasangannya salah, tolong diingatkan. Ini pemerintahan yang baik. Jangan lalu terbang piwe antara suka dan tidak suka, lalu kemudian menggunakan jajaran lembaga penegak perda, ngawur yang seperti terjadi. Mari kita diskusilah. Menanggapi beredarnya video kemarahan bakal calon Bupati Kendal, Kasatpol PP, dan Damkarka Bupati Kendal, Tony Ariwibowo menganggap hanya salah paham. Kemungkinan besar pemahaman beliau salah dengan perda yang ada. Jadi, reklam, pemahaman reklam. Jadi, untuk tempat atau peraga yang mereka atau beliau-beliau pakai seharusnya mematuhi peraturan yang ada. Salah satunya adalah harus berizin, harus membiar pajak, dan tata letaknya atau memasangnya sudah dengan ketentuan. Saat ini tim hukum Pemda Kabupaten Kendal sedang mengkaji langkah apa yang akan diambil ke depan terkait beredarnya video tersebut. Danai catur prakosa, Kompas TV Kendal, Jawa Tengah.